Intro Keeper PSM Makassar, Reza Arya masuk dalam jajaran keeper terbaik Liga 1 musim ini. Hal itu setelah selama 10 kali menjaga gawang Jokweja, gawang Reza hanya kebobolan 6 kali. Semua kebobolan Reza Arya terjadi dalam 6 pertandingan. Sebanyak 4 kali kebobolan, satelah gatandang. Sementara itu 2 kali kebobolan saat lagakandang di Stadion Gelora Stadion BC Habibie Parepare. Torehan gemilang Reza Arya hanya dikalahkan oleh keeper senior dari Persija Jakarta, Andri Tani Ardiaza. Itupun gol kemasukan mereka hanya selisih 1. Hingga pekan ke-10, Andri Tani kebobolan sebanyak 5 kali. Reza Arya pertama menjadi dola baru di skuad PSM Makassar musim 2022 ini. Berposisi sebagai keeper, Reza Arya pertama yang baru berusia 22 tahun kini dipercaya sebagai keeper utama di skuad PSM Makassar di bawah asuhan Bernardo Tavares. Namun tak banyak tahu jika Reza Arya pertama tak serta merta langsung terpilih sebagai keeper utama PSM Makassar. Perjuangan panjang dilalui Reza Arya pertama demi bisa merebut posisi inti di PSM Makassar, utamanya untuk urusan penjaga gawang. Kedatangan Bernardo Tavares sebagai pelatih kepala PSM Makassar di musim 2022 ini menjadi tonggak awal karir cemerlang Reza Arya pertama. Bernardo Tavares yang merupakan pelatih berlisensi Uofa Pro berkebangsaan Portugal nampaknya melihat potensi besar di dalam diri Reza Arya pertama. Pasalnya dari sejumlah pelatih yang sudah menahkodai PSM Makassar, barulah Bernardo Tavares yang mempercayakan gawang skuad Cukueja dijaga oleh Reza Arya pertama. Sejauh ini keeper kelahiran pare-pare itu belum tergantikan posisinya di PSM Makassar. Di Liga 1 2022-2023, Reza Arya sudah memainkan 10 pertandingan tanpa tergantikan sekalipun. Alhasil, penampilan primanya membuat PSM Makassar menjadi salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit, yakni baru 6 gol. Ia juga dipercaya tampil penuh saat PSM Makassar bermain di AFC Cup 2022 hingga bisa lolos ke partai final Sona ASEAN. Tetapi segala capaian yang dirai, pemilik nomor punggung 30 itu harus dilalui dengan jalan berliku. Bahkan di awal musim 2022, Reza Arya sempat digadang-gadang akan dilepas setelah PSM Makassar mendatangkan sejumlah kipersenior seperti Rifki Mokodompit, Anas Fitrianto hingga Harlan Suarti. Namun, Reza Arya mampu membuktikan kualitasnya hingga dilirik Bernardo Tavares. Reza Arya pertama membutuhkan 4 musim berseragam PSM Makassar hingga akhirnya mampu menjadi kiper utama.